Presiden klub Madura United FC Arsenal Kosasi menyoroti kegagalan timnya melaju ke babak perempat final Pila Presiden 2022 Menurutnya, hal tersebut cepat direspon dengan melakukan perbaikan pola permainan dan mengurangi ego individual Aki, sahapan karib profesor Arsenal Kosasi, kemudian membeberkan kekurangan tim asal Pulau Garam tersebut saat melakukan ilaga penyelesaian grup B Pila Presiden 2022 Aki menyebut Madura United FC terlalu bermain bertahan dan kurang kreatif saat menekan lawan Bermainlah dengan cerdik dan kurangi ego, jika kalian pegang bola ada 10 teman yang siap membantu dan itulah permainan tim Katanya, melalui keterangan tertulis sebagaimana dikutip dari antara Aki minta para pemainnya untuk meningkatkan kerjasama tim melalui latihan yang lebih intensif Demikian juga, terkait semangat bertanding harus juga ditingkatkan Ayo latihan lagi, perbaiki dengan serius dan semangat tinggi Ada Madura di dadamu Demikian pesan Aki Sementara itu, pelatih Madura United FC Fabio Levinas menyatakan Pihaknya memang perlu terus melakukan perbaikan agar anak asuhnya bisa lebih baik Atas dasar itulah, Fabio Levinas tidak mengistirahatkan pemainnya Demi mengejar target perbaikan tim untuk persiapan kompetisi Liga 1 musim ini Kami akan perbaiki step by step untuk tim bisa lebih baik di Liga nanti Karena target kami bukan di piala presiden, tapi di kompetisi nantinya Saya lihat pemain punya semangat untuk bersama-sama mematangkan tim Dan terus perform lebih baik, kata Fabio dalam keterangan terpisah Lebih lanjut, pelatih asal Brazil tersebut menyebutkan Madura United telah kedatangan kapten timnya Fahruddin Waryanto yang tengah diseterhatkan Pasca ambil bagian membela timnas Indonesia Dalam kualifikasi PL Asia 2023 Yang digelar di Kuwait beberapa waktu lalu Menurut kalian, apa harapan dan pesan terhadap para pemain Madura United Setelah mendapatkan warning langsung dari Presiden Madura United FC Prof. Aslan Kosasi Mari kita diskusikan di kolom komentar Salam Teritantibi, Salam Setongdara